Halo teman, Assalamualaikum, welcome back to my channel, channel Bapak Faiz Nah pada video sebelumnya saya sudah pernah mereview timbangan berat badan digital dengan mirip Lelebes Nah kali ini saya akan mereview timbangan mangkok, timbangan untuk bahan-bahan kue atau bahan-bahan bumbu atau juga untuk bahan-bahan makanan Coba kita langsung lihat isi yang ada di dalamnya Oke Model timbangannya seperti ini Ya Lebih besar mangkoknya daripada timbangannya Nah ini buku petunjuknya ya Oke buku petunjuknya ini menggunakan Oh iya bahasa Indonesia Bentuknya seperti ini Oke jadi kalau teman-teman kurang terlalu memahami cara menggunakan timbangan ini Ya bisa dilihat di buku petunjuknya ya Nah untuk baterainya ini menggunakan baterai A3 Langsung saya pasangkan Nah cara menggunakan timbangan digital seperti ini agar supaya lebih maksimal dan akurat Itu harus kita gunakan di tempat yang datar ya Yang sama rata Nah coba saya akan menggunakan di lantai karena meja yang saya gunakan ini agak miring ya Oke teman-teman saya akan coba menggunakan timbangan ini tanpa menggunakan mangkok ya Nah ini angkanya 0 Coba saya akan menggunakan menimbang remote kipas angin Oke berat dari beban ini 35 gram Saya angkat lagi Oke 35 gram ya Nah sekarang coba saya akan menimbang remote ini dengan menggunakan mangkoknya Oke ketika ditaruh mangkok seperti ini Ini kelihatan berat dari mangkok ini 52 gram Nah bagaimana agar caranya mangkok ini tidak Apa namanya Bebannya tidak terhitung dengan timbangan ini ya Seperti ini Kita tekan tombol on offnya ini Oke dia sudah kembali ke 0 Berarti ini tidak terhitung beban dari mangkok ini ya Nah sekarang coba saya Taruh lagi remote ini Nah beban dari remote ini 35 gram Sama seperti tadi waktu saya menimbang remote ini tanpa menggunakan mangkok seperti ini Jadi seperti itu cara menggunakan timbangan mangkok seperti ini Coba saya angkat Oke dia kembali ke 0 Taruh lagi Oke bebannya tetap 35 gram ya Jadi ini menunjukkan timbangan ini akurat ya Karena angkanya tidak berubah-ubah Iya Oke tetap 35 gram Nah kalau kita tidak ingin menggunakan kembali mangkoknya seperti ini Tinggal kita tekan lagi disini Ya dia sudah kembali ke 0 Saya taruh lagi remotenya Oke beratnya 35 gram Oke jadi seperti itu teman-teman Cara menggunakan Timbangan digital Yang menggunakan mangkok seperti ini ya Dan untuk kapasitas dari timbangan ini Ya disini ada 5 kilogram Maksimalnya ya 5 kilogram Oke demikianlah teman-teman review dari saya Tentang timbangan mangkok yang mungil ini Apabila teman-teman suka dengan video saya Silahkan tekan like Dan tetap terus mengikuti review-review dari channel saya ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih